Intro Halo Sobat Catatan ASN Kembali lagi di channel Catatan ASN Informasi Aparatur Sipil Negara Kali ini kita akan bahas tentang jam kerja Aparatur Sipil Negara atau ASN Baik pegawai negeri sipil atau PNS maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K Selama bulan Ramadan tahun 1445 Hijriah atau 2024 Masehi Pemerintah telah menetapkan jam kerja Aparatur Sipil Negara atau ASN di tahun 2024 ini Melalui Peraturan Presiden atau Perpres tentang hari kerja dan jam kerja instansi pemerintah dan pegawai ASN Perpres ini mengatur jam kerja ASN baik di hari biasa maupun di bulan Ramadan selama tahun 2024 Bagaimana jam kerja ASN di bulan Ramadan ini? Sebelum kita bahas lebih lanjut Seperti biasa, buat Sobat Catatan ASN yang belum subscribe channel ini Silahkan subscribe dan aktifkan loncengnya Untuk mendapatkan update informasi seputar dunia Aparatur Sipil Negara Pemerintah telah mengatur mengenai hari kerja dan jam kerja instansi pemerintah Dan pegawai Aparatur Sipil Negara atau ASN yang terdiri dari PNS dan P3K Aturan ini tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia atau Perpres nomor 21 tahun 2023 Tentang hari kerja dan jam kerja instansi pemerintah dan pegawai Aparatur Sipil Negara Aturan ini dibuat untuk meningkatkan produktivitas kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Dan untuk memberikan kepastian hukum terhadap fleksibilitas kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Serta, dalam langkah peningkatan kualitas pelayanan publik Perlu dilakukan penyesuaian hari kerja dan jam kerja instansi pemerintah Dan pegawai Aparatur Sipil Negara Sebelum masuk ke pembahasan jam kerja ASN pada bulan Ramadan Sebaiknya sobat mengetahui terlebih dahulu Apa itu hari kerja instansi pemerintah Hari kerja pegawai ASN Jam kerja instansi pemerintah Dan jam kerja pegawai ASN Karena, hal tersebut merupakan hal yang berbeda loh sobat Pertama, apa itu hari kerja instansi pemerintah dan hari kerja pegawai ASN Hari kerja instansi pemerintah adalah hari operasional bagi instansi pemerintah untuk kepentingan pelayanan publik Sedangkan, hari kerja pegawai ASN adalah hari melaksanakan tugas kedinasan bagi pegawai aparatur sipil negara Selanjutnya, apa itu jam kerja instansi pemerintah dan jam kerja pegawai ASN Jam kerja instansi pemerintah adalah rentang waktu operasional bagi instansi pemerintah Untuk kepentingan pelayanan publik Sedangkan, jam kerja pegawai ASN adalah rentang waktu yang digunakan untuk melaksanakan tugas kedinasan di tempat yang ditugaskan bagi pegawai aparatur sipil negara Sudah jelaskan perbedaannya sobat? Ketentuan mengenai hari kerja instansi pemerintah, hari kerja pegawai ASN, jam kerja instansi pemerintah, dan jam kerja pegawai ASN Dalam peraturan presiden ini berlaku bagi seluruh instansi, baik instansi pusat maupun instansi daerah Hari kerja instansi pemerintah sebanyak 5 hari kerja dalam 1 minggu Yaitu hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan hari Jumat Jadi, tidak ada lagi instansi pemerintah yang menerapkan 6 hari kerja dalam 1 minggu ya sobat Selanjutnya, masuk ke topik utama yaitu jam kerja Ada pun jam kerja instansi pemerintah dan jam kerja pegawai ASN pada hari biasa yaitu sebanyak 37 jam 30 menit dalam 1 minggu Tidak termasuk jam istirahat Dan jam kerja tersebut dimulai pukul 7.30 zona waktu setempat Ketentuan jam istirahat pada hari biasa yaitu Hari Jumat selama 90 menit Dan selain hari Jumat selama 60 menit Lalu, bagaimana jam kerja instansi pemerintah dan jam kerja pegawai ASN di bulan Ramadan? Jam kerja instansi pemerintah dan jam kerja pegawai ASN di bulan Ramadan Sebanyak 32 jam 30 menit dalam 1 minggu Tidak termasuk jam istirahat Dan jam kerja tersebut dimulai pada pukul 08.00 zona waktu setempat Jam istirahat pada bulan Ramadan yaitu Untuk hari Jumat selama 60 menit Dan selain hari Jumat selama 30 menit Jika dirincikan, jam kerja instansi pemerintah dan jam kerja pegawai ASN di bulan Ramadan Yaitu sebagai berikut Pada hari Senin sampai dengan Kamis Jam kerja dimulai pada pukul 08.00 waktu setempat Dan berakhir pada pukul 15.00 dengan istirahat selama 30 menit Sedangkan untuk hari Jumat, jam kerja tetap dimulai pada jam 08.00 waktu setempat Dan berakhir pada pukul 15.30 dengan waktu istirahat selama 60 menit Untuk rincian hari kerja instansi pemerintah Jam kerja instansi pemerintah dan jam kerja pegawai ASN Serta jam istirahat instansi pemerintah dan pegawai ASN Ditetapkan oleh PPK Yaitu Pejabat Pengelola Kepegawaian atau Pimpinan Instansi Selanjutnya, untuk unit kerja pada instansi pemerintah yang tugas fungsinya memberikan pelayanan Dukungan operasional instansi pemerintah Dan atau pelayanan langsung kepada masyarakat Hari dan jam kerja instansi tersebut diberikan fleksibilitas Dengan pertimbangan oleh Menteri PAN-RB Dalam peraturan presiden ini Juga disebutkan bahwa pegawai ASN dapat melaksanakan tugas kedinasan secara fleksibel Yaitu dapat fleksibel secara lokasi Dan atau fleksibel secara waktu Namun, PPK atau Pimpinan Instansi Harus menetapkan jenis pekerjaan dan pegawai ASN di lingkungan instansinya Yang dapat menerapkan fleksibel secara lokasi Dan atau fleksibel secara waktu Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas kedinasan pegawai ASN secara fleksibel Termasuk kriteria jenis pekerjaan Diatur dengan peraturan menteri Namun, ketentuan hari kerja instansi pemerintah Jam kerja instansi pemerintah Hari kerja pegawai ASN Dan jam kerja pegawai ASN dalam peraturan presiden ini Tidak berlaku bagi Tentara nasional Indonesia Dan prajurit tentara nasional Indonesia Serta pegawai ASN di lingkungan kementerian Yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan Yang ditugaskan di lingkungan tentara nasional Indonesia Kepolisian Negara Republik Indonesia Dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Serta pegawai ASN di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia Dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri Dan pegawai ASN di lingkungan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri Selengkapnya Untuk membaca lebih lanjut Sobat dapat mendownload Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2023 Tentang hari kerja dan jam kerja instansi pemerintah Dan pegawai ASN Pada link yang ada di deskripsi video ini Nah, itulah informasi mengenai Jam Kerja Aparatur Sipil Negara atau ASN Baik PNS maupun P3K Selama Bulan Ramadhan 1445 Hijriah Atau 2024 Masehi Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman Dan silakan share video ini kepada teman-teman lainnya yang membutuhkan Jika ada pertanyaan ataupun tanggapan Silakan tulis di kolom komentar Sampai jumpa di video catatan ASN selanjutnya Terima kasih Sub indo by broth3rmax Terima kasih.